Untung mulia kampar kiri Riau resah dengan kemunculan rombongan gajah liar di areal perkebunan sepekan terakhir. Kawanan gajah bahkan merusak pohon sawit. Sementara itu seekor harimau Sumatera yang diduga menerkam remaja di Siak Riau menjalani rehabilitasi. Harimau tersebut mengalami luka pada kaki kanan depan akibat ceratan. Gajah liar sudah terpantau masuk perkebunan warga sejak Senin 6 September 2021. Warga resah dengan keberadaan kawanan gajah karena telah merusak tanaman sawit. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BB KSDR Riau telah mendapatkan laporan gajah masuk perkebunan. Berdasarkan pemantauan, Balai Besar KSDR Riau menyatakan gajah tersebut masih berada di dalam kawasan hutan habitat gajah. Rombongan gajah itu dijuluki kelompok gajah buntung karena 2 ekor dari 13 gajah mengalami buntung pada ekor. Balai Besar KSDR Riau menurunkan tim untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Warga diimbau agar tidak berlaku anarkistis terhadap gajah karena satwa ini dilindungi undang-undang. Nanti kalau memang keberadaan gajah tersebut mengganggu kebunan masyarakat, kami akan melakukan kegiatan penghaluan, penghiringan terhadap kelompok gajah tersebut untuk dikembalikan ke habitatnya. Di lokasi lain, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BB KSDR Riau merehabilitasi Harimau Sumatera ke Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera, Damas Raya, untuk pemulihan fisik dan mental. Rencana pelepas liaran kami selalu batal karena Harimau mengalami luka pada kaki kanan akibat jeratan. Diduga sebelum berkonflik dengan manusia, Harimau betina ini menjadi korban jeratan orang tidak bertanggung jawab. Harimau berusia 3 tahun ini sebelumnya kerap terlihat berkeliaran di barak pekerja perkebunan kelapa sawit sejak Mei 2021. Sebulan kemudian, satwa dengan nama latin Pantera Tigris Sumaterai ini kedapatan 2 kali menerkam ternak. Berikutnya, Harimau menerkam warga serapung ketika mencari kayu di hutan di awal Juli 2021. Beruntung, warga selamat dari terekaman. Teman-teman CNN Indonesia